Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Nokia 8, HP Android flagship pertama dari Nokia setelah hak penggunaan merk HP Nokia dibeli HMD Global. Eee, bentar. Bukannya Nokia dibeli Microsoft? Eee, lalu siapa HMD Global? Saya akan jelaskan sejarahnya sekarang. Kalau kalian gak suka, bisa skip aja ke bagian spesifikasinya. Sebelumnya, Nokia sudah dibeli oleh Microsoft di tahun 2014. Namun, sayangnya ini berakhir gagal total, hingga akhirnya Microsoft surrender pencet tombol pengaturan membuat smartphone, dan juga surrender membuat sistem operasi smartphone. Kalian bisa lihat sejarah alasan kenapa Windows Phone gagal di channel saya. Salah satu perjanjian setelah pembelian Nokia oleh Microsoft adalah Nokia gak boleh bikin HP pakai merk Nokia selama 2 tahun. Dan setelah Nokia boleh bikin HP lagi, akhirnya hak merk Nokia diberikan kepada perusahaan bernama HMD Global. HMD Global ini akan membuat HP dan selanjutnya membadut dengan merk Nokia. Jadi, Nokia yang bikin Android setelah tahun 2017 itu cuma numpang merk aja. Aslinya HMD Global, bukan Nokia. Nokia yang dulu sebenarnya udah gak bikin HP lagi dan fokus ke bisnis jaringan. HMD Global pertama kali membuat HP Android pakai merk Nokia di tahun 2017 dengan Nokia 6. HP kelas menengah di zamannya. Nokia 6 ini memiliki resepsi yang cukup baik karena build quality-nya yang solid, solid, solid. Dan juga UI-nya yang oke karena tidak ngebug seperti MIUI. Beberapa bulan setelahnya, Nokia atau HMD Global merilis HP Nokia 8 yang akan saya review kali ini. Nokia 8 dirilis resmi di Indonesia di tahun 2017 seragak 6 jutaan. Di zamannya, ini adalah HP Snapdragon 835 resmi termurah. Setelah itu, HMD Global terus membuat HP dengan merk Nokia. Namun, baru-baru ini mereka mulai fokus membadut dengan HP low-end yang hanya jualan merk Nokia saja sebagai nilai jualnya. Untuk Microsoft, akhirnya mereka membuat HP lagi di tahun 2020 yaitu Surface Duo. Tentu saja pakai Android karena Windows pun sudah mati seperti Hosino AI. Saya dapat HP ini seragak 550 ribu di grup Facebook dengan minus speaker bisu seperti komisan. Untungnya, penyebabnya karena speaker mati bukan karena IC audio. Setelah sampai, ternyata ada minus lainnya juga. Port USB-C-nya nggak bisa bolak-balik dan ada bercak merah dikit banget di pojok layarnya. HP ini sekarang saya pakai sebagai second driver saya menggantikan Samsung Galaxy S6 Edge saya sebelumnya yang panas dan boros banget baterainya. Menurut saya, Nokia 8 ini unggul hampir di semua aspek kecuali layar dan kamera. Kalian bisa lihat review Samsung Galaxy S6 Edge di channel saya. Unit yang saya dapat ini ex-resmi Indonesia dan versi Nokia 8 biasa, bukannya versi Siroko. Eh, bentar. Nokia klip sama Blue Archive. Oh, ternyata Siroko, bukan Siroko karakter game orang yang suka anak kecil. Langsung saja kita lanjut ke spesifikasinya. Berikut adalah spesifikasi HP Nokia 8. Untuk SoC, HP ini menggunakan SoC flagship tahun 2017, yaitu Snapdragon 835. Performanya masih cukup lancar dan lebih lancar daripada mayoritas HP low-end yang dijual zaman sekarang. Saya jarang merasakan lag di HP ini. HP ini lebih lancar dari Redmi 9C karena prosesornya sama seperti Sony Xperia XZ1 beneran gaming. Untuk layar, HP ini pakai layar IPS atau in-plane switching, bukan ilmu pengetahuan sosial. Layar ini berukuran 5.3 inch dengan resolusi 2K 1440p. Dari kualitas sebenarnya bagus karena ini panel kelas flagship. Kalau dibandingin sama HP kelas bawah seperti long-end dan mid-range sudah beda kelas. Tapi masalah utama layar ini ada tiga. Pertama, agak support HDR seperti mayoritas flagship lainnya. Kedua, masih 16 banding 9 jadi kelihatan jadol dan auto dianggap remeh sama user HP layar panjang. Dan terakhir, rawan shadow atau screen retention. Dibanding flagship 2017 lainnya, layar Nokia 8 lebih buruk dari LG G6 dan LG V30. Dan kurang lebih setara sama Sony Xperia XZ1. Untuk penyimpanan, HP ini memiliki RAM 4GB dan internal 64GB UFS 2.1. Ini adalah penyimpanan standar untuk flagship 2017. Namun, untuk sekarang agak sedikit kurang tapi masih cukup lancar untuk penggunaan saya. Untuk storage-nya ini bakal sempit kalau dipakai buat banyak game. HP ini memiliki dua kamera 13MP yaitu wide dan monochrome. Dan juga fitur gimmick di HP ini yaitu ozo sound. Ini gak ngaruh output audio tapi ngaruh suara rekaman video. Kameranya support rekam 4K 30fps. Sayangnya gak bisa rekam 1080p60. HP ini bisa pake Gcam gak kayak Infinix dan Sony. Kamera HP ini gak terlalu bagus. Ini pake sensor yang sama kayak Redmi Note 4 Snapdragon, cuman beda di OIS-nya aja. Setup dual camera mono di sini juga gak bagus implementasinya. Untuk OS, HP ini menggunakan Android bukan Windows Phone karena Windows Phone udah mati. HP ini mendapatkan update hingga Android 9 Pie seperti rata-rata flagship 2017 lainnya. UI di HP ini cukup smooth dan minim bloatware. Sayang ngerasa nyaman pake UI ini dan gak ada rasa pengen kusrom. Untuk baterai, HP ini baterainya berkapasitas 3090 mAh dan biasa aja. Gak boros banget tapi gak hemat juga kalau menurut saya. Tapi kalau menurut standar 2023, ini jelas termasuk boros walaupun masih mending kalau dibandingin rata-rata HP Sony dan iPhone jadul. Untuk fitur lainnya, HP ini memiliki NFC, gyro, fingerprint dan juga sertifikasi IP54 anti-chip ratan bukan anti-air. Yang agak aneh dari HP ini, walaupun bezelnya besar banget tapi HP ini tuh gak punya LED notif. Di bagian atas ada lubang yang set 3.5mm. Di bagian kiri ada slot SIM card dan SD card. Sayangnya gak seenak Sony alias harus ditusuk. Di bagian kanan ada tombol volume dan power. Dan di bawah ada speaker, mic, dan port USB-C 3.1 dengan dukungan fast charging keychain 3.0 18W. Di belakang ada mic, kamera 2 biji, flash dan juga logo Nokia. Sayangnya kalau kalian beli HP ini untuk pamer logo, Nokia ini gak cocok. Lebih baik cari HP yang di belakangnya ada logo Apple. Untuk build quality, HP ini memiliki bodi uni-bodi di mana belakang sama pinggirannya itu nyatu. Jadi bukanya dari depan, layarnya harus diangkat. Bodinya cukup enak dipegang karena melengkung. Tapi dari ukuran ini agak besar menurut saya dan agak terlalu kebesaran di tangan saya. Saat dipegang juga agak licin dan rawan jatuh jadi lebih baik pakai casing. Build quality-nya cukup solid tapi layarnya agak terlalu tipis. Untuk performa, buat sosmed dan aplikasi daily, HP ini masih lancar dan gak kalah sama HP zaman sekarang. Saya pakai HP ini buat Facebookan, Telegram, berhan WhatsApp, dikotok, buat browsing, semuanya lancar dan jarang nge-lag menurut saya. Jadi di tahun 2023, buat daily masih oke banget performanya. Walaupun masih kalah kalau sama flagship dan mid-range terbaru. Buat multitasking ini cukup oke tapi karena RAM-nya cuma 4GB jadi agak kurang. Sayangnya karena HP ini layarnya masih pendek 16 banding 9, jadi kalian harus lebih sering nge-scroll dan kurang muat banyak konten kalau dibandingin HP yang panjang. Singkatnya, untuk sosmed daily dan penggunaan ringan, HP ini auto-libas. HP ini juga agak panas-panas banget, gak kayak S6 Edge kemarin yang panas saat dipakai sosmed. Langsung saja kita lanjut ke tes performa gaming-nya. Berikut adalah hasil tes beberapa game di Nokia 8. Untuk Free Fire lancar, cuman grafiknya bikin sakit mata. Ini game di Z2 Prime juga masih playable, apalagi Nokia 8 jelas lancar, pake nanya. Layar 2K di HP ini gak bikin FF jadi HD dan enak dilihat. Ini ketiga kalinya saya tes game Free Fire di HP layar 2K dan masih aja burik. Untuk ML di HP ini cukup lancar dan jarang frame drop. Cuman karena optimisasi game ini jelek, saya gak bisa jamin 100% lancar. Mungkin saat kalian coba balah nge-lag dan dibanting HP-nya. Untuk Babaji Mobile, HP ini support grafik smooth extreme dan juga lancar banget. Andaikan dulu saya bisa punya HP ini pas saya masih main PUBG, mungkin udah pipis di celana karena lancar banget di HP ini. Sayangnya dulu saya cuma bisa main PUBG Mobile pake Snapdragon 625 dan 820 yang nge-lag dan patah-patah. Tapi pas saya udah punya HP yang mampu mainin PUBG, malah udah topi males main PUBG dan gak pengen main lagi. Untuk Genshin Impact atau game Patno ini yang bikin saya kaget. Dulu pernah main Patno di Sony Xperia XZ1 yang sama-sama pake Snapdragon 835 itu ribet. Harus pake ritual, pake pendingin, pake Greenify buat bersihin RAM. Karena manajemen RAM Sony itu ampas. Tapi di Nokia 8, setting rata kiri cukup lancar tapi kadang frame drop dikit. Tapi masih playable menurut saya tanpa harus pake ritual segala. Di Sony XZ1 kalo gak pake ritual langsung lag banget di bawah 5 fps sampe nge-freeze HPnya. Singkatnya kalian bisa main Genshin di HP ini pake setting rata kiri tanpa pendingin. Atau rata kanan kalo pake pendingin. Mi Hot Hot atau Hoyoverse terserah kalian lah sebutnya apa itu. Yang pasti pembuat game Patno. Baru aja rilis game baru yaitu Honkai Star Rail. Untuk performanya di HP ini cukup lancar di setting low. Tapi kadang frame drop dan juga ada yang ngebug dikit graphicnya. Saya gak tau ini ngebug dari game atau dari HPnya. Tapi cuma ada di game ini aja bug graphicnya itu. Game ini walaupun performanya gak terlalu bagus juga gak masalah soalnya ini game santai alias turn-based. Untuk AnTuTu, HP ini mendapatkan skor sebesar 300 ribu. HP ini memiliki skor GPU atau gosok pijat perut atau game posting ultima atau graphic processing unit yang baik. Tapi CPU-nya biasa aja. Kurang lebih Snapdragon 835 ini memiliki CPU setara Snapdragon 680. Tapi GPU-nya setara Snapdragon 720G. Untuk 3DMark, HP ini mendapatkan skor sebesar 3000-an. Skornya cukup tinggi dan di atas rata-rata HP kelas bawah zaman sekarang. Untuk tes throttling, HP ini cukup stabil, tapi sempat kadang turun performanya, tapi gak sampai merah banget. Untuk aplikasi benchmark paling populer di Indonesia yaitu Shopee, HP ini masih cukup lancar saat dipakai untuk belanja. Aplikasi Shopee ini sangat berat dan sering dipakai untuk tes performa HP atau benchmark. Untuk nonton video seperti YouTube, HP ini masih enak. Layarnya sudah 2K dan kualitas kelas flagship. Saat saya setel video di HP ini, performanya cukup lancar. Sayangnya layar HP ini tidak support HDR. Untuk setel musik, pakai Spotify juga masih lancar. Cuma sound quality-nya ya biasa aja, ini bukan HP khusus audio yang ada chip dak tambahan. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya yang membahas HP yang audionya spesial. Untuk kamera, berikut adalah hasil foto dan videonya. Ini adalah hasil tes dari kamera Nokia 8. Hasilnya ya lumayan bagus, ini stabil juga ada oisya soalnya. Untuk mikrofon, berikut adalah hasil tes suaranya. Awalnya gue iseng blokir Steam sama EGS buat pengalihan isu, tapi bukan isu 82. Eh, taunya sekarang gue tercih di korupsi BTS 4G. BTS yang gue maksud itu menara sinyal, bukan plastik goyang. Tebak nama gue siapa? Betul, gue Joni Piring. Nokia 8 adalah HP Android flagship pertama dari Nokia, maksudnya HMD Global. Dan juga satu-satunya HP Nokia Android flagship yang resmi di Indonesia. Sayangnya HP ini bisa dibilang membosankan kalau dibandingkan sama HP flagship lainnya di zamannya. Di harga 500 ribuan ini worth banget. Menurut saya, kekurangan utama Nokia 8 ini di tahun 2023 ada di layarnya yang masih 16 banding 9 pendek, dan juga bezelnya yang badag seperti WM Suki. Jadi auto dipandang sebelah mata sama sebagian kaum. Seperti dulu saya dijauhi temen real life mobil goib saya gak agar HP saya layarnya pendek, dan mereka ngelakuin supremasi pengguna HP layar panjang dan poni. Ini real asli bukan dongeng. Sayangnya, HP ini stoknya goib dan hampir gak ada yang jual, karena memang HP ini kurang laku dan jarang orang Indonesia yang beli HP flagship. Kalau kalian gak masalah sama layar pendek dan kamera agak jelek, ini masih worth untuk dipakai zaman sekarang, apalagi kalau dapet murah. Kapan lagi 500 ribu bisa Genshin? Menurut saya, di atas 900 ribu HP ini udah gak worth. Di harga 900 ribu ke atas, mending tambah dikit ambil LG V30 yang memiliki kualitas layar dan audio yang jauh lebih baik. Maaf kalau ada kesalahan, semoga video ini bermanfaat.